Untuk mengerjakan soal ini, kita langsung saja mengerjakan bentuk integralnya, lalu kita samakan dengan hasilnya. Jadinya, integral 0 sampai b, 2x plus sin 2x dx adalah pi kwadrat per 4 tambah 1. Jadi kita integralkan bentuk kirinya, integral dari 2x adalah x pangkatnya ditambah 1, jadi 2, lalu angka depannya dibagi dengan pangkatnya, 2 bagi 2, 1. Ditambah integral sin 2x, integral sin adalah min cos, jadi disini adalah min cos 2x, kemudian dibagi dengan bentuk turunan dari dalamnya, yaitu 2x. Seturunan 2x adalah 2, dari batas-batasnya adalah b sampai 0, ini adalah sama dengan pi kwadrat per 4 tambah 1. Jadi kita hitung saja, masukkan b, berarti b kwadrat min setengah cos 2b dikurang 0 kwadrat min setengah. cos 0 per 2 sama dengan pi kwadrat per 4 tambah 1. Jadi kita lihat dulu disini, b kwadrat min setengah cos 2b, disini 0 minus ketemu minus jadi positif, tambah cos 0 adalah 1, disini adalah setengah sama dengan pi kwadrat per 4 tambah 1. Dari sini kita bisa menebak bahwa disini ada bentuk kwadrat b, kemudian disini ada bentuk kwadrat juga, jadi kemungkinan b kwadrat adalah pi kwadrat per 4, dengan demikian b adalah pi per 2. Untuk menguji kemungkinan ini kita coba masukkan, berarti min setengah cos 2b plus setengah harus sama dengan 1. Jadi kita uji, min setengah cos 2b per 2 tambah setengah adalah min setengah cos b tambah setengah. Jadinya, disini cos b adalah min setengah, berarti min setengah tambah setengah sama dengan 1. Karena ininya sama dengan 1, berarti jawaban pi per 2 bisa diterima. Kemudian ada kemungkinan satu lagi, kemudian ada kemungkinan satu lagi, yaitu b sama dengan min pi per 2. Kita harus uji lagi, berarti min setengah cos 2x min pi per 2 tambah setengah, ini sama dengan min setengah cos min pi. Berarti setengah setengah tambah setengah, sama dengan 1. Karena sama dengan 1 juga, berarti jawaban ini juga bisa diterima. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa b sama dengan pi per 2, atau b sama dengan min pi per 2. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.